Sukabumi memang terkenal sebagai produsen beraneka benda tajam, seperti golok, pisau komando, dan samurai. Harganya berkisaran di angka 100 ribu rupiah. Langkah kaki membuat saya kesarang para pandai besi. Tepatnya di kisahat 6 km dari kota Sukabumi. Jangan lihat yang ini ya, yang ini. Yang ini, yang ini. Yang boleh-boleh. Tengah kata darat. Tengah kata darat. Tengah kata darat. Tengah panjang-panjangnya itu apa tuh? Samurai. Kalau ini biasanya di-belip-nya buat satuan biasanya orang, Pak. Buat koleksi biasanya. Bisa. Kayak di film-film ya, Pak. Pak, pengen lihat yang lainnya, Pak. Jalan ke mana? Boleh lihat ke dalam? Oh ya, silakan. Kalau ini semua yang ada di sini, bikinannya siapa nih? Pemuda yang bikin di sini, pemuda-pemuda di sini. Oh ya, kalau saya pengen melihat tempatnya jauh nggak pada dari sini? Nggak, dekat sih. Proses pembuatan dari awal, Pak. Kayaknya menarik tuh buat kita lihat. Pak, terima kasih ya. Saya mau lihat juga yang belakang. Iya, silakan. Terima kasih. Nggak jauh nggak? Nggak. Oke. Suka bumi memang terkenal sebagai produsen beraneka benda tajam. Seperti golok, pisau komando, dan samurai. Harganya berkisaran di angka 100 ribu rupiah. Jadi penasaran, seperti apa proses pembuatannya? Pak, ini mau dibikin apa, Pak? Samurai. Oh, samurai. 60? 60 panjangnya. 60 cm. 60 cm, oh. Mau bikin samurai yang panjangnya 60 cm. Oh, kayak gini apa ya? Boleh ningali, Pak. Kalau ini udah ditempa, Pak? Iya, ini udah ditempa, Pak. Oh. Berapa kali dimasukin? Wah, cuma 2 biji sampai jam 12. Dari jam berapa itu, Pak? Dari jam 6. Kerjasama yang kompak menghasilkan bunyi yang berirama. Saya jadi ingin coba. Zik, aduh, aduh, berat. Ternyata berat ya, Pak, ya? Cuma 3. Cuma 3 kilo. Pow! Ha, ha, ha! Sepertinya sudah cukup saya menghancurkan buah karya para pandai besi ini.